Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sashia Ramadhani Dari Universitas Muhammadiyah Purwokorto Dan disini saya ditemani dengan rekan saya yaitu Hafifa Azhara dari Universitas Muhammadiyah Purwokorto Disini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami Yang berjudul Kajian EEG, Self-Affirmation, dan Kebahagiaan Subjektif Ada pun yang akan kami bahas dari presentasi kali ini Yang pertama yaitu ada latar belakang Kemudian tinjauan pustaka, metode, hasil, kesimpulan, dan saran Yang melatar belakang ini untuk melakukan penelitian ini Yaitu dapat dilihat dari layar Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Hardian Putra dan Hariko Pada tahun 2023 Yaitu sebanyak 55,10% mahasiswa mempunyai tingkat kebahagiaan yang rendah Menurut penelitian tersebut, hal itu dikarenakan adanya tuntutan akademik Yang mengakibatkan tingkat kebahagiaan mahasiswa rendah Hal itu sangat mengkhawatirkan kami Karena hal itu akan berdampak pada performa studi mahasiswa Maka dari itu perlu dilakukan suatu perlakuan untuk meningkatkan kebahagiaan mahasiswa Yaitu salah satunya dengan cara memberikan afirmasi Afirmasi merupakan satu metode untuk memberikan pengaruh pada pikiran melalui kata-kata Atau kalimat-kalimat positif Sehingga jika dilakukan secara rutin dan berkesinambungan Akan dapat membawa perubahan besar pada pola pikir seseorang Tinjauan pustaka yang kami gunakan untuk mendukung penelitian kami Yang pertama yaitu menurut Diner dan Chan Pada tahun 2011 Kebahagiaan adalah keadaan seseorang merasa bahagia Dan berarti untuk meningkatkan fungsi diri Kebahagiaan dimanifestasikan oleh afet positif Kemudian menurut Albert Tahun 1992 Mendefinisikan berpikir positif sebagai Memusatkan perhatian pada tema-tema positif Dan menggunakan bahasa positif Untuk membentuk dan mengungkapkan pikiran Afirmasi merupakan pernyataan pemikiran positif Yang diungkapkan secara tertulis Kemudian diucapkan kepada orang lain Yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan positif Untuk menyampaikan motivasi atau dorongan Ada pun metode yang kami gunakan dalam penelitian ini Yaitu metode kuantitatif Dengan desain quasi-experimental One group post-test only design Dengan partisipan berjumlah 6 orang 3 orang diantaranya laki-laki Dan 3 orang diantaranya perempuan Dengan rentang usia 19-21 tahun Instrumen yang kami gunakan dalam penelitian ini Yang pertama ada alat ukur Oxford Happiness Questionary Atau OHQ untuk mengukur tingkat kebahagiaan seseorang Kemudian yang kedua yaitu EEG Untuk melihat proses biologi seseorang Pada saat diberikan perlakuan Analisis yang digunakan untuk menganalisis OHQ Yaitu kami menggunakan Jamovi Dengan uji beda statistik non-parametrik Whitney U Kemudian untuk menganalisis EEG Kami menggunakan analisis deskriptif Dapat dilihat dari layar Yaitu terdapat proses-proses eksperimen Yang kami lakukan dalam penelitian ini Yang pertama kami memasangkan EEG Pada subjek Kemudian kami meminta subjek Untuk menutup mata Kemudian dilakukan perlakuan Yaitu dengan cara memberikan afirmasi pada subjek Kemudian setelah itu Subjek diminta untuk menginternalisasikan Nilai-nilai afirmasi yang telah kami berikan Kemudian terakhir Kami meminta subjek Untuk mengisi kuisioner OHQ Selanjutnya yaitu ada hasil uji statistik Seperti yang sudah dijelaskan Dalam metode penelitian ini Menggunakan Jamovi Dengan uji beda statistik non-parametrik Bisa dilihat pada tabel Independent sample test Hasil uji beda Menunjukkan nilai signifikansi P sebesar 0,822 Yang artinya Tidak ada perbedaan Antara perempuan dan laki-laki Setelah diberikan afirmasi positif Artinya Baik perempuan maupun laki-laki Memiliki tingkat kebahagiaan Sedang sampai tinggi Yang dimaksud tidak ada perbedaan Antara perempuan dan laki-laki Setelah diberikan afirmasi positif Akan dijelaskan lebih detail Di hasil pembahasan EEG Kemudian yang kedua Yaitu ada hasil Oxford Happiness Questionary Diperoleh kategori tingkat kebahagiaan Sebagai berikut Yaitu tingkat kebahagiaan Rendah Sedang kemudian tinggi Bisa dilihat pada tabel Pada subjek F1 Mempunyai tingkat kebahagiaan tinggi Dengan skor happiness 83 Kemudian pada subjek F2 Mempunyai kategori sedang Dengan skor happiness 76 Kemudian pada subjek F3 Mempunyai kategori rendah Dengan skor happiness 47 Kemudian pada subjek M1 Mempunyai kategori sedang Dengan skor happiness 54 Kemudian pada subjek M2 Mempunyai kategori tinggi Dengan skor happiness 85 Dan yang terakhir yaitu pada subjek M3 Mempunyai kategori sedang Dengan memiliki skor happiness 63 kemudian selanjutnya yaitu ada hasil EEG bisa dilihat pada layar tabel 5 merupakan hasil EEG subjek laki-laki pada saat pemberian afirmasi pada subjek M1 bagian otak yang teraktifasi adalah bagian otak frontal kanan kemudian pada subjek M2 bagian otak yang teraktifasi adalah bagian otak frontal kanan kemudian pada subjek M3 bagian otak yang teraktifasi adalah bagian otak frontal kanan kemudian selanjutnya yaitu ada tabel 6 yang merupakan hasil EEG subjek perempuan pada saat pemberian afirmasi pada subjek F1 bagian otak yang teraktifasi adalah bagian otak frontal kanan kemudian pada subjek F2 bagian otak yang teraktifasi adalah bagian temporal kiri kemudian pada subjek F3 bagian otak yang teraktifasi adalah bagian parietal kiri Dari ke-6 subjek, 4 diantaranya otak yang teraktifasi di bagian frontal kanan ketika melakukan afirmasi positif Sedangkan 2 subjek yang lain teraktifasi masing-masing di bagian temporal kiri dan parietal kiri Kesimpulannya, dapat diketahui bahwa seseorang yang mempunyai tingkat ke bagian rendah saat diberikan afirmasi tidak dapat menginternalisasikannya Hal itu dapat dilihat dari hasil EG bagian otak yang teraktifasi bukan pada bagian frontal Dimana bagian frontal adalah bagian yang seharusnya teraktifasi saat diberikan afirmasi Kemudian yang terakhir yaitu ada saran Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak melakukan check manipulation terlebih dahulu sebelum melakukan eksperimen Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperhatikan teliti untuk melakukan check manipulation sebelum melakukan eksperimen Sekian dari presentasi penelitian hasil kami Apabila ada kesalahan kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!